Putri Candrawati Kala itu Putri Candrawati hendak membesuk suaminya yang berada di Makobrimob untuk dimintai keterangan. Namun sayangnya Putri Candrawati yang sudah membawa pakaian ganti suaminya tersebut tidak mendapatkan izin untuk bertemu. Di depan media Putri Candrawati sempat mengucapkan beberapa kata sambil menangis. Putri Candrawati meminta publik mendoakan keluarganya yang saat ini tengah melalui masa sulit. Di hadapan awak media pula, Mata Putri Candrawati berkaca-kaca membahas sang suami Ferdi Sambu. Mata Putri Candrawati terlihat berkaca-kaca kalah membahas suaminya. Dari hati yang paling dalam, Putri Candrawati mengaku mempercayai suaminya. Keluarga Brigadir J kemudian memberikan tanggapan terkait munculnya Putri Candrawati. Keluarga lebih tepatnya bibi dari Brigadir J, Roslin Simanjuntak, mendesak Putri Candrawati untuk cucur dan transparan. Keluarga menunggu Putri Candrawati membongkar segala kebenaran yang terjadi terkait pembunuhan yang dialami oleh Brigadir J. Hal itu disampaikan Roslin Simanjuntak melalui unggahan di Facebook miliknya yang kemudian, maksud kami, melalui unggahan di Facebook miliknya yang dikutip pada 8 Agustus 2022. Roslin Simanjuntak mengatakan kehadiran Putri Candrawati di depan publik merupakan hal yang dinantikan keluarga. Sebagaimana diketahui, Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Ferti Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir J disebut melakukan pelecehan pada istri Irjen Sambo, Putri Candrawati, hingga terlibat baku tembak dengan Baradae. Sejak insiden yang menewaskan Brigadir J tersebut, Putri Candrawati belum pernah muncul ke publik. Hingga akhirnya, sang suami Irjen Ferti Sambo ditangkap dan ditahan di Mako Brimob Kelapa II Depok pada Sabtu 6 Agustus lalu. Terkini juga telah ditetapkan dua tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J, yaitu Baradae, dan terkini Brigadir Riki Rizal. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.